Kepala BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Setelah mendapat laporan, pihaknya langsung terjun memadamkan api di lokasi Jadi berdasarkan keterangan karyawan, saat memasak tiba-tiba muncul letupan api dari kompor, kata dia Alex menjelaskan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 30 menit Setelah dikerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 20 personil Dari BPBD menerjunkan 10 petugas, 2 mobil tangki dan 1 unit mobil rescue dibantu beberapa relawan jelasnya Penjelasan serupa disampaikan Kasih Humas Polres Semarang, Ibtupri Handayani, selasa 6 Agustus 2024 Info awal penyebab kebakaran dari kompor blok Pujasera, salah satu unit ruko di Pujasera, kata dia Sementara itu musibah kebakaran yang melanda taman bunga celosia juga terekam oleh bidikan kamera ponsel warga Yang kemudian disebar melalui media sosial Terlihat api melalap seluruh bangunan Senail Cafe Sementara ada karyawan yang berusaha menyemprotkan air, namun tak berhasil melawan ganasnya api Di video lainnya terlihat orang juga berusaha memadamkan api dari bagian belakang bersama petugas pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi Terima kasih telah menonton!